Media sosial akhir-akhir ini diramaikan oleh ungkapan Indonesia terserah dari para tenaga medis. Ungkapan tersebut viral setelah banyaknya pelanggaran PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Seorang dokter yang merupakan relawan COVID-19 juga mengakui. Hal tersebut menandakan para tenaga medis yang enggan mengurus masalah pemerintah atau masyarakat dan hanya ingin fokus pada pasien. Dikutip Tribun World.com dari Kompas TV, seorang dokter relawan COVID-19 di Wisma Atlet, Debriana Dewi, lantas angkat bicara terkait Indonesia terserah. Dokter Debriana membantah bahwa kata-kata tersebut menandakan tenaga medis menyerah dalam menghadapi para pasien COVID-19. Ia menilai kata-kata tersebut menandakan para tenaga medis kini hanya fokus menangani para pasien virus corona, bukan memikirkan pasien di luar sana. Debriana menilai para tenaga medis sudah tak mau berpikir panjang apa yang akan dilakukan masyarakat maupun pemerintah di luar sana. Ia juga mengakui tak akan pusing-pusing memikirkan mereka yang hanya mengganggu konsentrasi para tenaga medis dalam merawat pasien. Yang menyalah artikan Indonesia terserah itu seakan-akan kita nyerah, seakan-akan kita tenaga medis stop di sini. Oh nggak sama sekali. Justru menurut saya dengan adanya terserah itu ya memang kami, ya sudah, kalian mau gitu, itu sudah sanggup jawab kalian sebagai manusia. Betul, itu dia. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa kami memang apapun itu, apapun merintangannya, dan saya yakin ini merintangannya berbeda-beda di negara satu sama negara lainnya. Kalau negara lain mungkin masyarakatnya lipatuh, negara kita mungkin banyak halangan-halangan yang lain. Kami nggak beri, kami sebagai medis, ya kita nggak akan nyerah gitu. Walaupun mau apapun halangannya, apapun sebandel apapun masyarakat kita, atau senurut apapun masyarakat kita, saya rasa itu nggak ada hubungannya dengan daya juang kita semua di sini. Oke. Jadi, seharusnya Indonesia terserah itu, itu langganya hanya menunjukkan kalau terserah-terserah, lo mau ngapain, kita tetap kerja kok gitu. Terserah lo mau ngapain, kita tetap nyerah. Tidak 100% gitu juga, Mbak. Bukan protes. Artinya, kami memang tidak menyukai adanya ketidakpatuhan masyarakat untuk dalam SDG. Karena menurut kami, tidak ada satupun orang yang seharusnya melanggar peraturan yang sederhana diterapkan, yang melindungi beratang sisi-sisi, ya kan? Kami, menurut kami, tidak ada satupun orang yang bisa luput dari koronavirus ini. Makanya, semua orang harus satur dengan sisi-sisi. Tidak ada yang kembal, ya? Tidak ada yang kembal. Tidak peduli siapa pun, tidak peduli uangnya berapa, tidak peduli background-nya apa, terus tidak ada yang kembal. Jadi, semuanya harus satur dengan peraturan yang, apapun peraturannya yang mendukung sisi-sisi penting. Oke. Saya rasa, kami tidak protes, kami tidak marah, gitu ya. Marah mungkin, iya, cuman, itu tadi. Ya sudah, kalian mau begitu, terserah. Kalian tahu, kami juga marah, ya. Mungkin kami memang capek, mungkin kami memang marah. Tapi, ini kalau kita ngikutin kata-kata yang dihajar di Lantoro, ya sudah, kita yang di depan, kita yang memang terjun, dan mungkin kita yang dipandang sekarang di masyarakat, ya kita memberikan contoh kalau kita tidak akan mirah dalam hal ini, kita akan mengembang. Demikian Tribun News update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!